Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara bikin bisnis manager bagi teman-teman yang belum pernah bikin atau yang sudah pernah tapi ini pakai akun lain ya misalnya, jadi caranya masuk kesini ya business.facebook.com nanti di browsernya, seperti ini business.facebook.com setelah masuk kesini, nanti akan muncul create account gitu tampilannya seperti ini kita klik yang create account nah sekarang ada beberapa kolom ya 1, 2, 3 yang pertama diisi adalah nama bisnis kita, misalnya nih kreatify, misalnya jogja yang perlu diperhatikan adalah huruf depan setiap kata pakai huruf kapital gitu nggak seperti ini nah nanti biasanya ditolak nah seperti ini terus tanpa tanda-tanda kayak gini ya apa simbol-simbol jadi spasi aja nah seperti ini terus kalau your name nama kita nama kita misalnya nah seperti ini kalau email email kita yang aktif ya supaya bisa dikirim verifikasi nanti setelah bikin akun PM nya nanti akan minta verifikasi si facebook jadi harus email aktif gitu udah ya cuma 3 hal yaitu nama bisnis nama kita dan email aktif lalu setelah selesai itu pilih country nya tentunya Indonesia terus untuk alamat sebenarnya alamatnya tidak perlu sama persis atau nggak perlu lengkap-lengkap sekali jadi misalnya sebagi jalan wahid eh hashim bantul gini aja nggak perlu ada rtrw itu maksudnya kalian jarang juga dicek ini kosongin kotanya ya bantul karta ini nomor hp nah website bagi yang sudah punya website ya tinggal masukkan ke sini misalnya kalau saya kan gratify .id gini kalau yang belum punya gimana diisi ngasalan dulu aja nggak apa-apa misalnya gini juga nggak masalah gitu jadi jangan kosong dulu ya jangan dikosongin nah kalau yang belum bikin ya bikin dulu tapi kalau memang belum sempat atau gimana nggak apa-apa ditulis aja dulu nama website-nya terus ada pilihan lagi ini maksudnya adalah bisnis ini digunakan untuk apa gitu maksudnya untuk mempromosikan barang jasa sendiri atau orang lain ya kan sendiri yang atas sudah selesai seperti itu eh sorry belum saya isi nah karena ini ini adalah akun BM yang sudah sorry akun Facebook yang sudah mencapai limit pembuatan BM maka saya udah nggak bisa bikin lagi nah jadi berapa limitnya limitnya tergantung apa ya mungkin tergantung rezeki ada yang bisa ngelimit cuma satu maksudnya satu Facebook satu akun Facebook personal bisa bikin satu BM ada yang bisa lebih dari satu dua bahkan banyak juga ada gitu jadi ya dicoba aja kalau udah bikin satu mau bikin kedua tinggal ini linknya business.facebook.com slash create nah seperti ini nanti akan muncul ke halaman yang ini tadi gitu ya nah sementara saya sudah sudah mencapai limit jadi udah nggak bisa bikin BM jadi memang sekarang bikin BM tuh nggak segampang dulu ya tapi ya kalau pas ketemu akun yang bagus maksudnya yang bisa bikin banyak ya bejo gitu ya beruntung gitu oke itu aja ya nanti setelah ini selesai nanti ada verifikasi dari Facebook ke email yang tadi kita masukkan lalu di klik aja linknya lalu sudah selesai nanti selanjutnya kita bikin yang lain akun iklan fanpage dan seterusnya oke gitu dulu aja sampai ketemu di video selanjutnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh